Intro Jadi, seperti yang rekan-rekan media nantikan, bahwa sudah banyak juga yang Jafri ke Baica yang akhirnya terpaksa harus melakukan klarifikasi. Sebenarnya dari Baica dan keluarga, awalnya tidak mau mempertanjang masalah ini, tapi memang demi ketenangan keluarga Baica, suami dan anak-anak juga keluarga besar, jadi memang diperlukan qualifikasi. Karena yang kita tahu kasus ini adalah terkait tuduhan santer, sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam, jadi santer itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga, Apalagi kita tahu keluarga Baica adalah keluarga muskid yang tahulah posisi bahwa santer itu sebenarnya harus haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hari ini, Baica akan membacakan presidik yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silahkan Baica. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kurut beruka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Steffi Agnesia. Semoga muskid yang ditinggalkan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah SWT. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Steffi Agnesia, dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terpikir sedikitpun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam santan. Stantan adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahannam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik, tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Kalau berallah, sakitnya almarhumah Steffi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Steffi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhumah Steffi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santan pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Steffi Agnesia. Dan namun, dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan tarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicapunyai ibu sebagai pembunuh, saya juga punya suami, saya tidak mau suami saya dicapunyai istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua, saya tidak mau orang tua saya dicapunyai anak pembunuh. Dengan segala kebenahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Al-Makluh Steffi Agnesia yang meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan, insya Allah berjauh khususna Fatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin. Sekian klarifikasi dari saya, atas perhatiannya para penghak, saya ucapkan alhamdulillah. Inca boleh tanya, Kak? Hebat. Mungkin pertanyaannya, ada juga, kenapa baru sekarang itu klarifikasi ini? Terus yang betul kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu dari video dari Mbak Steffi ini kan dia yang tidak menjemputkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Inca merasa bahwa keluarannya di ketujuh pada kakak, mungkin apa itu? Jadi, kembali kan, tadi dari awal saya bilang, awalnya Mbak Inca dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Ya sudah lah, kok kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahulah ya Indonesia, nebidin Indonesia nomor satu loh di dunia kan. Nah itu sangat-sangat mengganggu kehidupan Mbak Inca. Ya di DM, ya di TEC, bahkan disebut langsung namanya. Nah di sosial media itu kan tidak sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang suami ini dituduhkan ke klien saya itu benar. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang, pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka. Kita masih dalam keadaan berduka, keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini. Tapi makin lama, itu TEC di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa. Dan membuat shock Mbak Inca. Sempat dia nyakuk, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi. Tidak akan ada klarifikasi. Tadi kan sudah dijawab. Kenapa tidak disebutkan nama? Karena kan bedanya di-tag. Sudah di-tag kan, namanya langsung. Tentang nyata juga ya. Lumpanya juga ya. Muka saya, nama saya ke Tentang nyata di-tentang. Menanggu sekali. Karena memang dari tahun lalu, saya sudah bersumpah. Di depan suami almaku, ibu itu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayangnya. 4 Oktober, kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah aturan. Di saat itu, saya sebelum lahiran. Pada saat alami 8 bulan. Mau jalan 9 bulan. Saya sudah bersumpah aturan pada saat itu. Baik, itu tapi terkait yang banyak yang ngajiin dengan alami 8 bulan itu. Sampai yang terkait itu dengan alami 8 bulan itu. Itu saja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya. Kemudian akhirnya Baik,an lagi kan itu hal yang lumrah ya. Itu saja sih. Baik,an dikaitkan dengan Rumen Onsu dan Olga itu gimana? Aduh. Suami saya sampai geleng-geleng loh. Ya Allah, sayang ini berita kamu digoreng-goreng. Kenal aja, enggak gitu loh. Sama Almarhum, Olga. Terus Juppe juga. Juppe ya. Itu Masya Allah sih. Saya tidak kenal sama sekali gitu. Sampai ke akhirnya juga. Tapi tak kayak gitu. Juppe. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga sayangnya, kita berbicara ya. Misalnya, dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keperaluan lah gitu kan. Biasanya penyarap itu juga.